Oke, sudah di-record ya. Berarti sama di-record Mas Adam ya? Ya, ini sudah di-record. Sudah ada tanda record kan ya? Sudah-sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu Mas Adam ya. Kita sambil santai aja. Nama saya, Selama ininya. Aku dari Surabaya ya, Selama ininya. Oh, jauh. Ya, lumayan jauh ya. Untuk Pertemuan pertama ini, Aku coba jawabarkan Sesimpel dan Se-ini dulu ya. Sesimpel dan sebisa mungkin Dari perspektifmu. Kalau dari dirimu, Ada pengalaman Sebelumnya di dunia blockchain gitu? Belum ada. Baru Tahu blockchain tuh Dan perdalami ini Baru-baru ini sih. Baru-baru ini ya? Iya, baru-baru ini. Terus untuk Ini, Untuk Notes ini Pengetahuannya sudah sejauh mana ya? Kalau dari Mas Adam ya? Kenapa, Mas? Tadi ada suara. Untuk pengetahuanmu Sampai Maksudin Texanium ini Sampai sejauh mana ya? Texanium ya? Kalau ditanya sejauh apa? Sejauh yang kemarin Artikel aja sih, Mas. Baru-baru Baca di sekitar situ aja. Kalau misalkan Blockchain yang lain Kayak Ethereum Sempat belajar juga Di Udemy T-course gitu Itu juga baru Bikin smart contract Yang simple. Oke, Berarti Ini sudah Sudah-sudah Kalau sudah pernah Sama smart contract Berarti sudah familiar Sama beberapa Bahasa Sama programan ya? Iya, iya. Khususnya kayak Metamask Solidity Sama itu Sudah-sudah Sama ini Oke, Kalau di Vexanium ini kan Agak sedikit berbeda ya? Kalau berbedanya Ada di Vexanium ini Untuk Model ininya Ya, Sebetulnya untuk Blockchain-nya Itu Konsepnya sama kayak Ethereum ya Lebih ke arah Infrastruktur Jadi Semua Para Vex Ini Para Stakeholdernya Vex itu Bisa bikin Aplikasi Seperti di Ethereum juga Cuma perbedaannya Di Vexanium ini Dari Sisi Kecepatan Skalabilitas Masih lebih cepat Dari Ethereum ya Karena Ethereum kan Ada Gas fee-nya Yang Mempengaruhi Pengiriman Kalau ada Transfer Transfer data Atau transfer Coin itu kan Juga mempengaruhi Sedangkan di Vexanium sendiri ini Karena TPS-nya Jauh lebih Gede Biasanya Untuk Pengiriman Keperimaan Menurutku Masih Jauh lebih Rallyable Sama ini Oh Iya Oke Jadi Kita mulai dulu Aku Share screen ya Sebentar ya Tunggu deh Mas Saya mau nanya Ini Atau gimana Oh nanti dulu Tapi ini Pertama-pertama Jadi gini Mas Arief Ada yang mau Join Satu mahasiswa Lagi nih Kesini Boleh Kita Open aja sih Open aja ya Jadi sebelum Mas Arief Mulai Jadi Kalau bisa Dia udah Join Yang penting Dapat Approvenya Mas Adam Kalau dari aku Gak ada masalah Satu dua orang Gak ada masalah Oh iya Siap-siap Mas Tunggu ya Jadi Karena Ini Ya Karena aku sendiri Kan Karena Lebih banyak Ditraktisi Jadi Memang Sudah Biasa sih Ketemu Banyak orang Dan Kebanyakan Yang Pandu Selama ini Itu Bukan Orang Yang Punya Background Kalau Mas Adam Ini ada Background Developer Aku yakin Jauh lebih cepat Lagi Nanti Lebih Banyaknya Lebih main Kek Comment Lain Kalau Linux Sudah Pernah Sudah Pernah Sudah Pernah Dapatkan Comment Comment Atau Di Windows Atau Di Mac Kayak Bindah Directory Sama Itu CD MkD Gitu Gitu Ya Kita Banyak Mainnya Di Beberapa Pake Comment Lainnya Punyanya Vexanium Library Source Code Oh ada ya Bersanya Chaos Itu nanti Saya mau Nanya nih Mas Kalau Device saya Itu Macbook Ya Pasti ini Pake Mac OS Terus Ada kendala Nggak sih Misalkan Buat pembelajaran Ini Kalau Dari Macbook Kalau Set Upload Kalau Untuk Set Upload Nggak Ada Nggak Ada kendala Karena Nanti Praktiknya Itu Nanti Kebanyakan Di VPS Pernah Pernah Familiar Jadi Nanti Cuma Sebagai PC Atau Laptop Buat Remote Jadi Kita Praktiknya CD Kalau Di Windows Atau Ini Cuma Sebagai Alat Nanti Banyaknya Kita Main Di VPS Nanti Mas Ada Bisa Ya Ada Paham Kayak Mas Ada Bisa Nyari Apa Referensi VPS VPS Yang Yang Murah Boleh Sama ini Atau Maka Yang Agak Mahal Atau Mungkin Dari Teman-teman Raharja Sendiri Sudah Punya VPS Bisa Dipakai Jadi Mas Saya Paham VPS Itu Sudah Paham Di Raharja Ini Kan Ada Satu Mac Lagi Bukan Macbook Ini Mac Pro Gitu Kayak Komputer Mac Ini Pengen Dijadikan Sebagai Node Server Gitu Mas Kira-kira Bisa Gak Mas Oh Mau Dijadikan Node Server Berarti Itu Harus Di Instal Ubuntu Virtual Machine Berarti Oh Berarti Harus Menggunakan Virtual Machine Dan 24 jam 7 hari Satu Bulan Pokoknya Itu Harus Running Terus Ya Itu Kan Data Dari Blockchain Kan Itu Kan Bergerak Terus Kan Ya Jadi Untuk Dapat Reboot Itu Ya Computer Itu Harus Apa Dijaminkan Sebagai Server Yang 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 Autor Untuk Penyalaan 24 jam Ya Kalau Nggak Apa Kalau Computer Itu Tidak Masalah Seperti Itu Harus Yang Mending Kayak Itu Mac-nya Nggak Pernah Mati Dan Koneksi Berarti Dan Koneksi Ini Kemarin Banyak Kendala Dari Beberapa Teman-teman Penyedia Tempatku Itu Ada Aku Ada Kenalan Seorang Dosen Dosen SMK Juga Seorang Ini Seorang Blog Producer Juga Kemarin Bikin Setup Juga Di SMK Nggak Kepakai Itu Dinyalakan Satu kali 24 jam Tapi Ternyata Bisanya Kendala Kendalanya Satu Kalau Nggak Dari PC-nya Yang Kedua Dari Provider Penyedia Internet Kendalanya Kendalanya Jadi Efeknya Dimana Itu Nanti Efeknya Di Pendapatan Reward Vexanium Poin Yang Didapat Dari BPS Itu Berkurang Sampai Berapa Karena Tiap BPS Itu Diberikan Reward Atau Dibayar Itu Sesuai Dengan Kemampuan VPS Itu Untuk Running 1x24 jam Standby Semakin Lama Standby Semakin Banyak Bayaran Yang Dikasih Ke BP Tersebut Atau Penus Tersebut Kalau Komputer Tidak Menjamin 1x24 Jam Ini Mending Ambil VPS Yang Di Luar Saja Di VPS Di Luar Itu Harganya Murah Di Sekitaran 100 Ya Kekmarin Niat Harganya Itu Sudah Sangat Bisa Angkat Dibuat Set Apa Buat Spek Di BPS Spek San Itu Ini Mungkin Nanti Kalau Dari Pak Untung Sendiri Ngarahin Untuk Coba Di Mac Yang Lama Itu Mas Yang Udah Nggak Terpakai Kalau Misalkan Nanti Pengen Ngajuin VPS Atau Apa Biar Lebih Aman Stabil Itu Kira Kira Spesifikasinya Harus Gimana Itu Mas Kalau Aku Kemarin Aku Coba Yang Paling Itu Processor Single Core Single Core Itu Ya Di Kitaran 1,8 GHz Sampai 2 Ke Atas Itu Untuk Processor Karena Dia Standby Pokoknya Setelah Disetup Dia Akan Running Otomatis Kayak Mainer Mainer Yang Kedua RAM Itu 2 Giga Minimal Minimal 2 Giga Karena Buat Baca Minimal 2 Giga RAM Kalau Untuk Storage Boleh Pakai SSD Tapi SSD Mahal Ya Biasanya Apur Biasanya Mahal Bisa Gak Apa Ya Hard Minimal Di 50 Sampai 50 Bisa Atau 64 Giga Bahasanya Sekarang Ini Kalau Gak Salah Ukuran Data Block Vexanium Vexanium Sekitar Hampir 10 Giga 10 Giga Oke Nanti Kalau Misalnya Itu Untuk Besaran Saiznya Data Blockchain Vexanium Kalau Sudah 50 Giga Ke Atas Ya Mau Nggak Mau Pasti Juga Akan Upgrade Versi VPS Itu Ada Ada Korrelasinya Se Semakin Besar Block Yang Tercipta Ya Reward Yang Diterima Atau Hadiah Miner Yang Diterima Itu Jauh Lebih Gede Juga Sekarang Kan Katakan 60 Juta Block Yang Sudah Ter-create Dari Tiap VPS Dan Tiap Para Block Produser Itu Reward Sekitar 600 Facts Jadi Kalau Nanti Misalnya Block Naik Jadi 90 Juta Block Per Second Ya Per 900 Facts Per Ini Per Tiap Klaim Reward Jadi Ada Korelasinya Jadi Harga Nanti Ketika Ukuran Size Data Block Nanti Reward Yang Diterima Juga Akan Besar Jadi Sekarang Kita Pakai Yang Ekonomis Yang Sesuai Dengan Modal Tapi Juga Bisa Mengakomodir Kebutuhan Kita Jadi Spek Yang Minimal Sekarang Ini Itu Akan Terus Update Mas Adam Di Kita Run Single Core Hard Hard 64 Bit 64 Giga Maling Terus Hard 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 64 Giga RAM Nya 2 Giga Minimal Itu Nanti Kita Pakai Ubuntu Versi 18 Ya Kalau 19 Terbaru Ya Coba Tidak support 18 Yang 18 Ya Malah Belum Ya Malah Belum Support Yang 19 Ada Respondannya Selain Beberapa Library Kayaknya 19 Itu Oh Ya Kalau Pakai Buntunya Kita Tinggal Panggil Pake Comment Yang Sudah Apetiket Apa Apetiket Ini Ada Ada Yang mau Ditanyakan Simco Yang Sebelum Kita Mau Ini Tunggu Tunggu Ini Ada Yang mau Join Tunggu Sebentar Ya Mas Boleh Boleh Soalnya Aku Di rumah Ini Mas Adam Jadi Aku Kalau Pas Ini Kaget Kamar Ini Berantapan Kenapa Mas Aku Sambil Di Di rumah Oh Di rumah Oh Iya Gak Apa Mas Tenang Aja Yang Mending Ada Suaranya Ada Suara Ada Gambar Dan Direcord Ya Sudah Direcord Oh Itu Si Nuk Ikut Atau Si Apa Ada Yang baru Di Invit Namanya Prasetyo Nanti Dia datang Dia join Di Tunggu Dia Dulu Ya Mas Boleh 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 Ini Mas Sudah Familiar Dia Dia Pengen Jadi Developer Juga Atau Yang BPP Sama Ini Nanti Yang pegang Siapa Bang Adam Untuk Ini Untuk Asun BPP Rahar Mungkin Adam Yang pegang Itu Kalau Si Pras Ini Dia Pengen Sambil Ikut Belajar Juga Sebenarnya Soalnya Nanti kan Urusannya Ini kan Sama Ini ya Aset Digital Aset Itu Kalau Mau Kemarin Katanya Katanya Tersantuk Kalau Masalah Kan Mau Jadi Top DPS Berarti Kan Itu Kan Nanti Butuh Porter Yang Agak Gede Sekitar 5 Juta Sekarang Kalau Bang Adam Lihat Di Fax Folder Sekarang Yang Peringkat 21 Itu Ada Berapa Fax Bisa Lihatnya Dimana Mas Coba Cek Ke situ Oh Iya Ini Tunggu Ya Saya Klik Produce Saya Sempat Baca Ini Kemarin Yang Buat Syarat Harus Ada 5 Juta Fax Untuk Jadi Top Tapi Tidak Harus Punya Kita Sendiri Bang Adam Harus Ini Ngumpulin Masa Karena Kalau Siapa Kalau Dari Fax Semangat Descentralis Jadi Kalau Bisa Beberapa Teman Teman Kalau Ada Yang Punya Fax Yang Lainnya Punya Beberapa Fax Itu Nge-vote Ke BPS Punyanya Raharja Jadi Bisa Terkumpul 5 Juta Fax Ya Nanti Bisa Naik Ke Posisi Top 21 Paham Dak Oh Ya Paham Berarti Gini Mas Itu Kayak Mahasiswa Lain Bisa Gabung Nanti Diakumulasi Fax Dan Itu Sistemnya Voting Voting Satu Kali 24 Jam Running Auto Refresh Setiap Satu Kali 24 Jam Itu Refresh Dia Nanti Ini Jam Juga Harus Paham Di Fax An Shareholder Atau Stakeholdernya Banyak Ada Yang Dari Komunitas Ada Yang Dari Perusahaan Jadi Ketika Ada Masuk Top 21 Itu Posisinya Itu Belum Tentu Bisa Top 21 Selamanya Dari Perusahaan Itu Mereka Sudah Punya Capital Ini Mereka Akan Nambah Power Bisa Jadi BPS Ke 22 Atau 23 Itu Memungkinkan Kalau Lagi Belum Ada BPS Cepanjang yang Aku tahu Ini Sudah Ada Beberapa Perusahaan Dan Komunitas Komunitas Yang Join Di Vaksanium Jadi Ya Kita Ngomong Kalau Ini Di Persaing Nenya Oh Ini Mas Kita Join Ya Oh Ini Mas Mas Prasetyo Biar Tau Saya Halo Pras Halo Arief Perkenalkan Nama saya Prasetyo Nugroho Oke Dari Prodi Teknik Informatika Jurusan Software Engineering Ya Ya Mengasai Banyak Bahasa Merrograman Sedikit Si Pak My App Si Sarannya putus-putus Siapa yang putus-putus Halo Coba lagi tes Prasetyo Ya Udah Mas Pras Sudah bisa bikin Webservice Ini Ceritanya Belum Bisa Pak Jadi Baru Kayak Frontend Nya Gitu Aja Si Masih Ini ya Masih Frontend Nya Iya Pak Native Atau yang Sudah Webbased Masih Native Oh Native Orang Marketing Tapi Sedikit Banyak Disuruh Bisa Untuk Programming Kalau Mas Adam Ini Basicnya Juga Sama Orang TI Juga Atau Orang SD Kenapa Mas Basicnya Kalau saya Sebenarnya Basicnya Dulu Sistem Komputer Lebih ke Hardware Kalau dulu Mantap Ini Hardware Iya Hardware Hardware Paham Iya Hardware Paham Dulu Sepert main Kayak Arduino Kayak Gitu Raspberry Terus Karena Abis lulus Sudah Tidak Melanjutin Youtube Malah Jadi Website Sekarang Oke 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 Mantap Berarti Kalian Sudah Ada Punya Model Masing-masing Iya Bisa Seperti ini Ini sudah Bisa Di Play Bisa Dan Oh Bisa Bisa Kalau Ini Aku Tadi Dulu Sama Mas Pras Ini Mas Pras Ini Sudah Pemahaman Soal Blockchain Blockchain Sampai Sejauh mana Ya Biar Nanti Lebih Enak Sama Ininya Baru Belajar Pak Kayak Baca-baca Sedikit Gitu Untuk Definisi Blockchain Kita Sudah Tau Kan Sama Ini Bang Adam Juga Untuk Blockchain Definisinya Sudah Ada Gambaran Ya Dari Artikel Yang Mas Arief Kemarin Sersi Sudah Ada Berwaran Berarti Aku Boleh Tanya Sedikit Bang Adam Sama Bang Pras Bahasa Kalian Penjelasan Blockchain Itu Apa Blockchain Itu Dari Mana Dulu Yang Yang Kelihatan Lebih Siap Siap Ada 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 Blockchain Blockchain Itu Sistem Yang Terdesentral Maksud Terdesentral Itu Selama Ini Kan Kita Selalu Tahunya Sistem Tersentral Banyak Di Indonesia Yang Sistem Tersentral Bahkan Di Kampus Kampus Projek Projek Skripsi Masih Tersentral Ya Jadi Kalau Misalkan Sentral Kelemahannya Data Privasi Kita Bisa Perjual Belikan Gitu Nah Kalau Terus Lamaannya Juga Entah Itu Ada Serangan Hack Atau Apa Itu Udah Pastikan Bah Tentang Semua Datanya Kayak Tokopedia Yang Waktu Itu Kejadian Dan Kalau Misalkan Sistem Terdesentral Itu Punya Kelebihan Sendiri Tentunya Itu Bakal Sulit Di Hack Karena Setiap Masing-masing Kayak Komputer Itu kan Peer To Peer Sistemnya Masing-masing Menyimpan Data Kan Udah Pasti Kalau Dia Mau Tinggal Kali Aja Berapa Berapa Handware Atau Berapa Perangkat Yang Peer To Peer Saat Itu Kalau Misalkan Ada Jutaan Orang Berarti Jutaan Orang Itu Nyimpan Informasi Penting Juga Terus Kalau Misalkan Mau Ngehack Percuma Aja Biasanya Datanya Tidak Diterima Karena Tiba-tiba Ada Data Baru Bahasanya Gitu Dia Coba Ngehack Di Perangkat Nomor 500 512 Tiba-tiba Ada Data Baru Tapi Di Perangkat Yang Lainnya Tidak Mengenali Transaksi Ini Atau Data Ini Data Itu Langsung Dirimu Sama Ini Kalau Di Sistemnya Blockchain Kan Goto Verifikator Ada Verifikasi Datanya Bener Nggak Ada Yang Punya Data Ini Ternyata Ada Tidak Dibuang Data Itu Nggak Tidak Tidak Data Garpet Dan Sebagainya Nah Sekarang Kalau Mas Praketion Kalau Untuk Definisi Soal Blockchain Sudah Sejauh Mana Tahun Jadi Kalau Yang Pertama Blockchain Ini Dia Tuh Kayak Rangkaian Apa Namanya Rantai Blok Gitu Kan Pak Ya Nah Itu Debit Apa Namanya Kayak Pernah Dengar Dari Bitcoin Ya kan Termasuk Sebuah Blockchain Terus Kayak Apa Lagi Ya Seperti itu Pak Masih Dikit Dikit Si Pak Oke Tapi Bagus Kemahamannya Sudah 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 Ini Memang Memang Kayak Kalau Definisi Biasanya Tidak Terlalu Baku Ya Sama Kayak Dulu Jamannya Internet Pertama Launching Orang Tidak Butuh Paham Definisinya Apa Tau Tau Bisa Kepakai Fungsinya Bisa Buat Internetan Lebih Cuma Ini Buat Pegangan Kita Sebagai Developer Atau Nanti Sebagai Antara Blockchain Sama Kripto Keren Itu Tidak Sama Dari Crypto Karan Cripto Karan Cripto Keren Jadi Keren Keren Itu Teknologi Yang Tercipta Dari Pemanfaatan Teknologi Blockchain Kita Kalau Ngomong Blockchain Memang Ada Kebungannya Keren Tapi Kalau Keren Keren Bukan Seperti Itu Karena Yang Dipakai Keren Situ Lebih Ke Arah Transfer Uang Sama Itu Jadi Pemanfaatannya Itu Harusnya kalau blockchain bisa lebih luas lagi kita ngomong kayak trustee dan teman-teman raja kan sudah bisa pakai ya, sudah bisa nyoba ya manfaatannya blockchain lebih luas dia lebih ke arah transparansi data ada verifikator juga sama itu sedangkan untuk cryptocurrency seperti Pax, Bitcoin, Ethereum itu salah satu terapan produknya cukup kurang lebihnya sih seperti itu ya untuk blockchain sama cryptocurrency disini gak ada yang bingung ya ada yang bingung untuk perbedaan cryptocurrency sama blockchain ya udah paham oke oke berarti kita mulai aja ke materinya hari ini ya bisa screen ya ntar ya kalau berisik pengen maaf ya mas gak apa-apa ini pada di kampus semua ini atau beda-beda lokasnya ini kita lagi di ruangan alfabet incubator mas yang tadi mas Arief tanyakan ya 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 ini masih berapa orang yang ada disitu kalau di ruangan alfabet incubator itu 20 orang kayaknya sih ada ya 20 orang ya kelihatan gak minyakku disitu sudah sudah kelihatan slide ya PPN betul-betul oke aku coba mulai aja jangan ngomong notes atau BPS ya konflik atau notes notes itu kalau kita ngomongnya itu adalah bagian yang berperan penting dalam blockchain vexanium ya dia sebagai verifikator juga sebagai lembaga atau entitas yang menaungi blockchain vexanium dia mengarahkan dan menentukan ini nanti itu mau dibawa kemana arah blockchain ini yang menentukan itu nanti para BPS atau notes jadi kalau kita lihat konsepnya dari vexanium ini dia itu memiliki delegasi sama modelnya kayak DPR ya bahasanya ya atau Dewan yang mengatur sebuah negara kalau negaranya itu kita mengilustrasikannya itu vexaniumnya untuk perwakilan nembaganya itu kita menyebutnya node atau block producer ya nah block producer ini yang bertanggung jawab melakukan verifikator data jadi kalau istilahnya kalau yang sudah pernah tahu dunia miner bisa disebut juga block producer ini minernya vexanium dia juga mencatat semua transaksi yang ada transaksi masuk keluar memverifikasi data ini yang melakukan ini nanti para block producer untuk penjelasan simple soal block producer dulu ini ada yang bingung gak cukup paham sih mas oke ya dari sini rasanya belum ada pertanyaan kita lanjut ke materi berikutnya nah ini kalau nanti semuanya pengen join ke ini ke mana ke main-main ke ekosistem vexanium yang perlu diperhatikan adalah vexplorernya atau ininya vexplorernya vexanium di sini akan mencatat akan menampilkan semua data yang masuk di database-nya vexanium kalau bahasanya itu database kalau kita nyebutnya simple kita coba lihat aja sedikit soal ini ya tampilan eksplorernya vexanium ya biar kita sama-sama tahu juga gambarannya seperti apa nah ini kelihatan ya di sini ya di sini ada harga kriptonya ini ada resource sumber dayanya dan ini tadi kata aku mas Adam blog yang tercipta tiap detik di vexanium yang bertugas memproduksi blog ini para blog producer ini kelihatan ya sekarang blog producer yang menciptakan ini cukup vexabp blablabla tanggal jamnya juga ada nah ini lanjut lagi ke depos ini berapa dia memverifikasi setiap transaksi yang ada dan transaksi yang ada ini sebelahnya ini ini ada yang bikin akun biasanya ada yang main ada yang main beberapa devnya vexanium itu nanti kelihatan semua di sini ada txid nya ini real time ya kalau teman-teman bikin apa yang main di trusty itu kalau ada yang create akun baru nanti kelihatan juga di sini akunnya apa yang kemarin dikitang adam itu iya trusty muncul di sini dan nanti yang yang membackup itu pada blog producer ini sekarang vexamania tadi ada pro itdj jadi blog producer itu memverifikasi semua yang masuk di vexanium ini sekarang ini oh action apa yang verifikasi sama mereka ya mas ini kan kita bisa lihat nih katanya di run id ini ada txid nya sekian mereka bisa kadang bisa main game bisa bikin akun sama itu dan tiap txid ini bisa beda-beda sama ininya kurang lebih gambaran untuk vex nya sih ya ini buat sekedar tahu aja di sini ada blog ini yang bikin para blog producer blog producer nya kita lihat di sini ini ada top 21 dari nomor 1 sampai nomor 21 ini ini top 21 kita nyebutnya BP active atau no des active dan ini total quarter yang mereka miliki nomor pertama ada 57 juta vex ya dan yang paling bawah itu sekarang di top 21 itu ada 5 juta 120an jadi kalau nanti teman-teman raharja ingin masuk di top 21 juga itu nanti harus di atasnya quarter ini ya ini DPLS kalau sudah di atasnya ini nanti teman-teman raharja juga akan memiliki peluang untuk menciptakan blog-blog baru di sini nanti namanya BP nya akan nampil di sini dan itu nantinya fact nya dia akan bisa jadi untuk dapat reward misalkan di sini aku kan juga punya BP juga ini BP dan tiap hari akan mendapatkan reward sesuai yang ada di sini oh itu BP punya mas pribadi ya enggak pribadi ada teman-teman yang diajak Adam sama Pras bergabung gitu join sama seperti tadi ya gabung-gabungan betul dapatnya ada yang untuk vote jadi kalau teman-teman yang vote itu nanti ada reward untuk vote satunya ada reward untuk pembuatan blog ya jadi ada dua karena sekarang ada di 60 jutaan dapat rewardnya sekitar 600an nanti kalau 90 jutaan ini nanti bisa naik ke 900 kayaknya nah ini karena aku di peringkat 9 dapat reward vote-nya sekitar segini kalau di compare sama yang peringkat pertama itu kayaknya hasilnya jauh jauh ini kan 57 ya iya itu banyak ini bisnis sekitaran berapa ya 15.000 kalau enggak salah oh 14.000 14.000an vote-nya gila sih ini 14.000an ini vote-nya oke ya bikin gambaran blog producer tapi kita enggak akan menyentuh blog producer dulu karena sebelum kita ngomong gini nanti yang perlu kita siapkan itu agak banyak ya jadi biar kita paham nanti ngomongnya enak sampai sini kita ngomong soal yang ininya dulu kita ngomong pertama akun vexanium dulu ya kita ngomong santai kalau aku dirasa terlalu cepat jangan sungkan untuk hantikan ya maksudnya ngomongnya terlalu cepat ya nih Pras gimana Pras gimana aja nih iya mas Pras enggak ada suaranya ya ada suaranya enggak ada ada mas mas Pras untuk yang penjelasan tadi kecepatan atau bingung atau enggak sama sekali kamu gimana tuh Pras lumayan Pak Unto bingung loh mas serius kalau ditanyain udah pas pak mungkin nanti nanyanya di grup kali pak oke boleh kebang Adam oke yang pertama ya kita bahas sedikit soal memahami singkat akun vexanium ya ini akun vexanium itu karena ini adalah basic yang harus kita pahami sebelum kita membahas masalah notice tadi ya jadi kita pahami dulu akun vexanium itu apa ya nah ini sedikit penjelasan singkat sih bisa dibilang akun vexanium itu seperti catatan pribadi akun kita masing-masing ya jadi mas Adam nanti punya akun vexanium mas Pras juga punya nanti untuk teman-teman atau perwakilan Universitas Raja juga bisa punya akun vexanium sendiri nah namun perlu diketahui ya untuk akun di vexanium itu sedikit berbeda kalau teman-teman yang sudah biasa dengar kripto seperti bitcoin ethereum itu mereka memiliki wallet atau memiliki adres itu dengan karakter yang tidak umum ya kayak yang ini di sini 1G sekian kalau ethereum itu kalau ethereum itu x blablabla untuk vexanium itu lebih lebih manusia tapi ya dia human readable jadi masih bisa dibaca betul dan enaknya berarti kalau kayak gini kan user itu kalau mau ngirim-ngirim coin vex ke user lain itu tidak perlu harus kebingungan dengan nama akun yang yang jelimet ya bahasanya untuk berapa karakter sama ininya ya kalau mau aman ya bisa sih sama ininya tapi ya kalau dari ethereum karakternya gitu ya iya iya saya pernah coba itu nanti kita juga membahas dikit soal privat case sama publik untuk mas Pras atau mas Adam pernah dengerin setirah itu ya kalau mas Adam berarti tidak tidak memenuhi publikasi ya iya privat dan public pernah kalau mas Pras sudah pernah dengar istilah itu juga belum Pak belum ya oke jadi kalau kita ngomong perbedaannya ini perbedaannya akun di centralized app sama decentralized app kita ngomongnya kalau di flex ini kan decentralized ya nanti bedanya sama kayak aplikasi client server model-model di playstore gitu nah kalau di blockchain itu itu akunnya itu nanti makanya yang namanya wallet untuk yang di itu kalau aplikasi yang sentralis punyanya google itu mereka kan pakai akun ini ya pakai single sign on ya jadi harus punya google mail sama itu biar bisa itu konsepnya sebetulnya sama cuma enaknya kalau di di mana kalau di blockchain infeksanium itu bisa offline sama itu juga bisa sama walletnya ada nolok dari itu kita harus login dulu sama ini kalau mas ada merasanya juga sudah pernah ya kalau di metamask itu kan selama ada walletnya mau itu di platform apa aja itu bisa sama ini login knockoutnya juga bisa konsepnya sama kayak single sign on tapi bisa mengertikan itu sama ini kalau di Google kan sama ya bisa connect aplikasinya pakai langsung akunnya langsung mengenali langsung berapa namanya siapa siapa akunnya kan kelihatan ya sama ini nanti di blockchain exanium itu selama anda akun sama walletnya itu nanti dia juga bisa dikenali cuma bedanya di sana aja kalau blockchain pakai wallet kalau centralized app client server seperti Google apps itu dia harus punya akun Google mail sama ini oh iya paham jadi wallet ya disebutnya betul betulnya kalau ngomong di Google itu biasanya kalau beda platform itu agak susah juga cuma Google karena expansenya sudah jauh dia sudah bisa dimana di Mac itu juga sudah punya akun itu juga sudah bisa juga tapi kalau di blockchain walaupun dia tidak mendevelop langsung dari ini selama dia bisa connect sama itu itu bisa dikenali jadi tidak harus dikenali sebagai single sign on kita ngomong akunnya ya akunnya dulu ya kalau pakai yang Google itu mau mengakses aplikasi di punya MacOS itu biasanya dia akan harus login dulu sama ini atau dia harus punya yang punya MacOS akun juga sama ini sedangkan kalau di blockchain itu bisa multi-platform aku lihatnya mau di Ubuntu mau di ini selama walletnya selama tahu private key sama ininya itu langsung bisa dikenali jadi kalau blockchain bisa dikenali dimana aja ya selama wallet ada tahu selama akunnya tahu dia login di browser atau di ini pasti bisa juga sama ininya oh iya itu ya pertama kita ngomong akunnya Vexanium dulu ya Vexanium sendiri itu satu dia human readable jadi dia bisa dibaca yang pertama terus yang bikin keren lagi ini di Vexanium sendiri itu ternyata bisa ada namanya premium name ini saya penasaran nih premium name itu untuk akun yang memiliki karakter di bawah 12 karakter jadi misalnya mas Adam aja nih nama Adam saja itu bisa dibeli dan itu langsung disediakan di platformnya Vexanium sama ini itu ada ada yang pesetan atas nama Arief ada yang biasanya pakai nama yang keren-keren kayak namanya Jokowi itu juga kita bisa create nama itu disitu dan ini user premium ini memang peminatnya banyak sih sama ininya dan kalau kita lihat dimana tadi kita kalau balik ke blok producer ini rasanya banyak BPPP yang sudah pakai nama akun premium contohnya ini ini tidak sampai 12 karakter fastgift fastgift habis itu yang diket nah ini paul can ini juga pakai premium name ini karena cuma berapa karakter aja sama ininya terus nama-nama yang lainnya juga banyak sih fastgio digitalist id karakter yang pakai titik juga ternyata bisa sama ini tapi yang sedikit karakternya ada rpx trusty trusty ini ternyata bp juga ya notes juga di vexanium tapi dia posisi standby sama ininya oh standby ya sampai ini oke kita kembali ke materi yang tadi kalau premium gitu harganya berapa mas kalau misal mau ngeliat kayak gitu mas ada ini ada aplikasi vex wallet kemarin ya ada ada yang vex wallet mobile ya masuk ke situ aja mas masuk di vex wallet nya nanti masuk ke menu di apps coba nih saya lagi buka juga nih ya gak ternyata di vex terus ke gimana tuh mas sudah sudah masuk ke ini aplikasinya sudah terus masuk ke menu di apps menu yang nomor tiga itu menu yang ada aplikasi urutan nomor ketiga vex account name oh iya iya nah disitu ada nama dan beberapa harganya dan mungkin belum di bidding atau belum di ini kan belum dipesan jadi kalau misalnya mas adam ada disitu bisa pilih sama ininya nanti pilih account name with viewer dan character yang nomor kedua ya itu nanti kelihatan akun-akunnya yang sedang dipesan tiap hari mesti ada orang yang pesen nama-nama akun baru sih sama ininya dan langsung kelihatan ada apa ini ada BNI BRI Grab Bukalapak Tokopedia itu mereka pada pesen akun itu karena kalau para pelaku bisnis ya biasanya melihatnya ini opportunity siapa tahu nanti kalau ada startup yang join ke Vexanium bisa dijual harganya kesana sudah kelihatan kan disitu harganya yang dibidik sampai berapa 100 vex 110 vex dan itu 1x24 jam itu yang bisa dibidik itu satu akun jadi kalau Mas Adam misalnya tidak sabar tingkatkan saja vexnya tinggi sampai 5 ribu itu biasanya langsung bisa jadi punya Mas Adam satu hari kemarin ada yang rebutan nama-nama bagus kayak yang Binance sama itu kalau tidak salah sampai berapa sampai 10 ribu vex ke atas itu nama-nama yang bagus nama penyanyi ya tergantung jadi bisa jadi bisnis sendiri kalau memang mau benar-benar tahu ekosistem Vexanium ya lagi nanti Bang Adam kan juga jadi BPS dan mau bikin devs juga atau bikin yang lainnya di Vexanium itu banyak yang bisa di explore lagi ke depannya ini satu terus yang kedua setelah kita tahu premium name ada yang lebih kurang lagi apa itu ternyata akunnya itu bisa diperjual belikan jadi Mas Adam misalnya beli akun di harga 100 vex nanti ada nama yang bagus dan ada yang mau berani ini bisa dijual di harga misalnya 10 kali lipatnya jadi 1000 selama kedua belah pihak deal bisa itu dilakukan transaksi itu oh bisa dijual ya Mas kirain mengikat gitu Mas kalau udah dibeli udah gak bisa dipakainin gitu nah asik dong kalau gak bisa jadi kan kalau bisa dijual belikan kan bisa jadi bisnis iya benar-benar jadi bisnis ekosistemnya bisa hidup sama ini oh kita harus beri dulu ya oh enggak ini kita dia nge-remove limitnya justru Mas Alhamdulillah ini oh oke aku pikir yang belum kalau yang belum premium kan biasanya kan setiap 30 atau 1 menit kan harus pergi benar-benar tapi ini Alhamdulillah sih ini zoomnya ngasih oke oke siap oke jadi itu aja gambaran ya jadi di Vaxanium itu selain harus pakai karakter 12 itu deh ya bisa milih sih kalau bisa nanti buatkan akunnya buat teman untuk perwakilan raja dengan nama yang bagus ya bisa didiskusikan Pak Untung nanti misalnya nama BPSnya mau dikasih nama apa ya kalau di yang tadi aku lihatnya disini kan kalau ini tergantung filosofi masing-masing saya punya aku aja tak kasih nama Vaxanium 3 ini jadi harapannya kayak pohon Vaxanium ya jadi bisa berbuah-buah gitu terus bertumbuh 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 ada namanya juga macam-macam sih ada yang Vaxanium ya ada ini jadi nanti kalau memang mau bikin ini teman-teman dari raja nanti konsul atau diskusi dulu sama sama petingginya raja nanti enaknya dikasih nama-nama siap sih karena kan mendukung ini kan dan mendukung beberapa nama yang bagus dan bisa diperjualbelikan sama ini ya ini kita masih ngomong soal akun di Vaxanium ya untuk sampai sini dulu untuk akun 12 karakter akun premium di bawah 12 karakter sama bisa diperjualbelikan untuk 3 hal ini masih ada ada yang bingung dengan yang tak jelaskan tadi sudah jelas mas mas Pras bagaimana mas Pras berarti berarti akun yang Vaxanium itu bisa dijualbelikan gitu ya Pak ya betul kalau Vax addressnya itu maksudnya apa sih Pak untuk ngomong Vax address itu sebetulnya akun Vax kalau kita ngomong address kan berarti kan alamat berarti nama akun tiap ini kalau Bang Pras belum punya akun Vax nanti ini aja nanti bikin akunnya nanti biar dipandu Bang Adam nanti di-share aja di grup Vaxanium nanti gak transfer Vax biar tahu bisa coba kirim-kirim sama itu kecepatannya lumayan sih 2000 TPS ya jadi Bang Adam kirim sama itu sama kedipan satu kedipan mata aja pasti langsung nyampe sih iya bener ya lagi Mas Pras yang mau ditanyakan selain itu tadi sampai sini berarti aku bisa lanjut ya ke pembahasan berikutnya lanjut Bang Adam gak ada pertanyaan soal nama ini sudah aman misalnya disini banyak contohnya kasih nama Bang Adam atau kasih nama calon istrinya atau siapa jadi nama bisa makanya itu bisa berkeluang bisnis jadi nama ini baiknya memang bisa diperjualikan oke ya kita langsung ke pembahasan berikutnya nah ini yang perlu diketahui ini sumber sumber daya di akun vexanium sorry biru ya tadi sumber daya sumber di akun vexanium nah ini pembahasannya akan panjang tapi yang kita bahas betul itu ini sih CPU net sama RAM kalau Bang Adam sama Mas Prasini yang kemarin sudah nyoba install vexballet itu ya kalau kirim antar akun itu kan dia gak ada biaya tuh ya kan sedangkan kalau di ethereum itu biasanya itu ada biaya berapa ethereum kan kalau sendiri kan biasanya gaspingnya kan ada setiap transaksi itu betul jadi kalau untuk teknologi vexanium itu modelnya itu dia itu resource base ya resource base itu maksudnya gini bayarnya itu bayar di akhir atau kalau mau pakai sama ini jadi kalau gak pakai gak perlu bayar sama ini nanti yang urusan untuk beli itu biasanya kita melakukan stacking ram jadi itu yang dibuat itu apa yang buat di stacking itu coin fax jadi setelah kita bikin akun itu ada beberapa jumlah coin fax itu yang di stack kan ke ram makanya bang adam kemarin bisa kirim kirim sama ini kalau itu sudah penuh ram itu kalau ram sudah penuh maka kalau kita mau ngirim lagi harus nambah lagi itu ketahuan ram itu di satu ini tunjukkan di semuanya itu bisa kelihatan jelas itu di fax polar ada cpu net sama ram masih banyak kan disini jadi aku mau kirim kirim ini aku punya batas limit sampai 56,7 kilobyte yang kepadai baru 4 kilobyte berapa besar kirimannya jadi nanti kirimannya tiap berapa itu dihitung per kilobyte misalnya 2000 gire nanti itu nambah lagi semakin penuh di mobile juga ada ya mas kotanya betul jadi pemakaian kayak kotanya tapi kan kalau nggak kepake ya nggak akan habis sama ini modelnya resource base oh ya paham kalau kita lihat ya CPU sama net ini kita bisa menyebutnya bandwidth ya itu ada hubungannya sih CPU itu nanti hubungannya itu kalau kita main game di Vexanium ya itu semakin besar CPU nya semakin gede juga ini kecepatannya mau muter sama ini dan game di Vexanium kan ada banyak siap-siap siap di Terima kasih. 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 contoh, kalau yang top di atas, di bawahnya top 21, dia hanya terima yang namanya VP saja. Di bawahnya ini, misalkan data bisnis, dia ada 1,2 juta fax. Ini dia cuma dapat 1 ribut saja. yang lain ini. Dia cuma dapat VP saja. Kalau yang top 21 tetap dapat ya. Tapi karena dia nggak produce block, nggak produce block yang 60 juta ini, namanya nggak ada data bisnis ID, nggak ada Deep Explorer yang tadi. Dia nggak dapat pembuatan block ya. Itu bedanya kalau yang top 21 sama yang standby atau di bawah top 21 ya. Jadi makanya aku tadi jelaskan di awal, antara yang top 21 yang sampai 21 di sini, di sini ada junium pemisah. Antara ribut yang di sini sama yang di sini, selisihnya lumayan jauh. Tapi ini aku lihat peringkat top 25 juga tetap dapat ribut, tapi hanya quote pay-nya saja. Kalau dapat lebih banyak, harus masuk top 21. Kalau top 21 dapatnya dua quote pay sama block pay. Oke, sampai sini dulu ya. Ya, Pak. Paham, Pak, Mas. Yang membedakan ini, yang membedakan peringkat 21 sama 22 cuma di ininya aja. Quote pay-nya, kekuatan yang melakukan voting. Jadi di BP ini yang melakukan voting ada 4,48 juta, yang ini 5,124 juta. Berapa orang sama ini itu nggak tahu. yang tahu bisa jadi satu orang itu langsung vote sejumlah 4,4 juta bisa. Angkut seratus orang langsung segini juga bisa. Yang tahu-tahu pokoknya dari BP-nya ada 4,4 juta facts yang dipotkan untuk BP ini. Kalau teman-teman raharja nanti bikin BP untuk raharja itu nggak harus punya banyak facts sih. Sedikit-sedikit nggak apa-apa. jadi benar-benar kumpulan desa punya 10. Suara Mas Arief putus-putus. Sorry, sorry, sorry. Misalnya kalau dari teman-teman raharja itu punya beberapa orang yang mau join ya untuk BP itu nanti bisa melakukan voting di sini. Jadi ada berapa mahasiswa yang di inkubator misalnya ada ratusan. Kalau memang mau nyoba ya 1 juta facts saja sudah bisa terima vote tapi kalau nanti harus sewa VPS biasanya sih dari hitungan bisnis kurang sama ini. Jadi baiknya sih kalau memungkinkan bisa masuk di top 21 ini. Jadi dalam 1 bulan itu harusnya bisa nutup untuk sewa VPS yang cuma 200-200 ribuan. harusnya masih ditutup sama ini. Iya kan? Iya, iya. Iya, iya. Jadi apa ya dari dari ekosistem ini itu bisa menciptakan demand atau passive income lah bahasanya gitu. Nanti kalau sudah selesai create ini kan dia akan running sendiri terus dia tinggal dipantau saja besoknya itu ada nggak yang lebih tinggi dari blok producer kita gitu. karena itu akan mempengaruhi pendapatan dari VPS itu sendiri sama ininya. Nah itu kurang lebih untuk soal VPS. Tadi efeknya ke akun ya. Tadi mempunyai masih resource. Resource-nya di sini. CPU net sama RAM ini. Kita bahas ini ya. Iya. CPU net sama RAM. Nanti juga ada istilah kalau kita bahas sama Bang Adam sama Bang Pras nanti stake sama un-stake ya. Yang di-stake itu 7 vex. Terdiri apa aja CPU-nya yang dikasih 6 net-nya dikasih 1. Ini buat ngirim-ngirim sama buat ini aja RAM-nya juga ada sendiri ya. Ini. Kalau RAM ini hubungannya biasanya sama pengiriman. Jadi kalau mau kirim lebih cepat lagi ya RAM-nya lebih gede lagi jumlahnya ya. CPU buat kalau mau main game sama ini. Tapi kalau buat coding untuk block producer sama node yang dibutuhkan dua ini. CPU sama net. Ini kita menyebutnya bandwidth. CPU sama net ini. Oke. Kita coba lihat sedikit. Nah ini. Ini sudah mewakili semua sih. Sebetulnya kalau kita ngomong di akun fax itu sudah terdiri dari semua sistem skema ini. kita memiliki beberapa permission atau izin ada pemilik sama aktif ini. Dia bisa melakukan apa saja kelihatan di sini. Bisa mengganti akun atau minta akun yang lebih tinggi lagi. Kalau untuk pengiriman token itu masuknya ke aktif permission. Jadi bisa masuk ke sini dan untuk melakukan food blog producer sama beli resource itu masuk aktif juga. Dan ini butuhnya fax coin nanti di sini. Jadi fax akunmu ini misalnya punya Bang Adam kemarin blablabla itu itu kurang lebih gambaran hirarki diagramnya seperti ini. Nah nanti dibutuhkan resource ini CPU net sama RAM. Ini sangat dibutuhkan ya. Kembagiannya harus bagus sama ininya. Yang penting buat ini CPU net itu nanti digunakan sebagai power food ya. Kalau untuk kita ngomong ekosistemnya yang node itu nanti hubungannya CPU net itu butuh sama yang di stake sama di unstake. Sampai sini dulu kita ngomong soal apa ya resources CPU net sama RAM. Ini ada yang bingung nggak? Kalau ada yang bingung soal istilah yang mendekati ada yang menjelaskan paling 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 bagus ya. Gimana ya? ini yang kemarin Mas Arif share ya? Iya. Nah ini ini ada penjelasannya juga sih soal kalau memang ada yang mau tahu istilahnya net RAM itu apa ini paling masuk akal sih penjelasannya digitalis itu istilahnya berupa kereta yang mau berangkat sama ini jadi kita punya resource base ya jadi hampir sama kayak ini kayak kita mau beli apa ya Halo halo ya kedengeran jelas jelas enggak mas kedengeran pak oh ini hilang ya disini kenapa ada untuk cpu net sama ram ini aja sih ada yang mau ditanyakan enggak soal harus di itu berapa atau bagaimana perlakuannya ada yang mau ditanyakan enggak soal cpu net sama ram bang adam sama bang pras halo halo bang adam bang pras ada yang mau ditanyakan enggak untuk ini cpu sama ram ini kalau apa sih ada-ada sih pak paham ya apa yang jelas soal cpu net sama ram ini kurang lebihnya paham ya mohon maaf ya mas tadi saya dicariin enggak apa-apa santoy aja ya berarti dari sampai sini aja sih kita ngomong cpu net sama ram jadi enak kalau sudah pahan cpu sama net sama ram nanti pasti tahu untuk vote ke depannya bagaimana oke lanjut ke materi berikutnya aja kalau gitu ya ya siap nah ini kita ngomong akun faxanium kemarin kan bang adam sudah bikin di fax wallet mobile ya betul-betul nah setelah platformnya faxanium itu untuk menampilkan akun itu ada banyak sih kita coba klik salah satu disini tapi yang di mac os kemarin gagal mas gagal ya untuk akun sama ini nah ini ini untuk tampilan fax wallet yang pc windows cpu net ram dimodelkan seperti ini ini pakai akun notes ku ya lalu ada yang kedua fax wallet mobile bang adam bisa cek di menu resource kalau di handphone dan satu yang terakhir di fax scroller ya itu juga kelihatan sih makanya lebih detail dia sampai ada kapan bikin akunnya berapa cpu ini jadi lebih kelihatan lagi kalau dari platform ini ya bebas sih mau pakai yang mana kalau yang memang dari windows biasanya lebih suka yang pakai fax wallet pc biasanya teman-teman malah yang bisa multi platform ya yang android android itu sih biasanya juga yang mobile atau yang suka dari browser juga kelihatan tapi dari fax wallet sama ini fax wallet ini kalau teman-teman lihat disini di flash scroller ini kalau mau connect ke mana kalau mau connect ke blockchain ini kan belum bisa ya misalnya ini kelihatan nggak bang adam sama mas pras kalau aku mau lihat wallet disini kan nggak bisa kelihatan login fax wallet kan kosong ya oh sudah detektor nyata nah ini kalau aku pakai akun fax to the moon ini kita harus yang ada namanya ini fax ini fax pc wallet jadi karena aku punya beberapa akun disini dan ini sudah connect ini langsung bisa sinkron web kita itu bisa langsung sinkron nah karena kemarin di macOS itu misalnya bisa ya sayang kemarin sama bang adam masih belum sukses kalau ini bisa ini ini nanti bisa langsung ini juga bisa langsung auto refresh juga ini jadi kita log out juga bisa sama ininya jadi di website juga bisa langsung ya login tapi harus ini harus menyalakan fax wallet pc aku coba dulu nanti bisa milih disini kan ada beberapa akun nih ada fax to the moon ya dan disini nah ini tinggal milih login nanti login disini dia akan dikenali pakai mau akun yang mana sama ininya nah ini muncul nih aku misalnya pakai yang fax anium 3 nah nanti disini dia juga akan ditampilkan datanya stakenya berapa cpu netnya berapa ya jadi dia bisa multi-platform mau itu pakai buntu kemarin nasanya pc yang versi buntu itu juga ada punya mac kalau mac nya bisa itu juga bisa mungkin itu gak support osnya kali mas ya karena saya yang paling baru sih osnya jadi mas minta downgrade ya kemarin aku nyoba buntu yang 19 juga belum bisa sih sama ininya mungkin kayaknya ya gara-gara versi kali ya bisa jadi sama ini kemarin soalnya dari dari teman-teman itu juga ada yang pakai macOS dan itu sukses ya dan di-share juga ke kita ternyata juga sama ininya kemarin share link url nya itu iya itu saya ngeliatin cuma masih tetap langsung gagal gitu mas langsung keluar gagal gitu aja masuk akal kalau dari versi ya terus ini juga ada menu foot ram sama producer ya sama ininya foot ini kalau kita mau ngasih foot berapa banyak sama itu nanti juga bisa saya sama ininya mau dikasih ke bb siapa sama itu bisa tapi kalau kita nggak konek sama vexual tampilannya kayak tadi itu kosong-kosong nggak bisa ditampilkan sama ininya untuk ya untuk pembuatan akun rasanya sudah sudah tahu semua ya bang adam juga sudah pernah nyoba kalau press nggak tahu nih kalau press dia belum iya mas press belum mencoba ya iya belum hp-nya pakai android atau ios atau ini pakai android klip klip berarti bisa di trial sama itu nanti bisa trial pakai nama yang 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 teramas mau nama yang seperti apa mau bernama bahasa program juga oke itu juga nggak masalah dan ini sebetulnya bikin dari flex wallet pc itu juga bisa mungkin teman-teman belum terbiasa pakai platform ini ya sama ininya nah kalau mau bikin disini bedanya ada add keys terus create new account ini ini juga bisa bikin akun juga sama ininya create account nanti private key nya juga keluar sama ininya mirip caranya kayak di mobile ya sama ya so far sebetulnya caranya sama jadi beberapa platform itu juga sudah menyediakan sama ininya dan mas adam juga di flex mobile itu juga support beberapa akun di ini di tempat yang yang kemarin bang adep coba baru satu akun ya iya baru satu akun bisa coba lebih dari beberapa akun sih kalau mau sama ini 3 masih bisa langsung disitu langsung dari hp bisa nambahin akun lagi mas bisa tapi nomor handphonenya beda ya nomor handphonenya adiknya atau orang-orang mau didaftarkan boleh jadi harus beda nomor handphone ya so far nanti bisa 4-5 akun juga tidak ada masalah dan ini juga support beberapa akun juga ini oke so far untuk itu tadi untuk pembuatan akun sama ini rasanya tidak ada pertanyaan ya untuk membuat akun di Vexanium ini tidak ada pertanyaan ya dari mobile bisa dan itu juga bisa ditampilkan dari 3 tempat akun-akun yang terakhir pertemuan kita terakhir tinggal profit sama public Vexanium aku lanjut ya terus itu nanti pertanyaan-pertanyaan singkat saja nanti kita lanjut soal kasar oke untuk private key sama public key ini format private key sama public key perlu diketahui ya biasanya untuk akun kita di blockchain itu sangat krusial sangat gampang hilang itu diharapkan private key kita itu kalau bisa di backup jadi di blockchain karena sifatnya decentralized ya itu tidak ada perusahaan atau apa yang menyebabkan private key kayaknya kalau di google itu kan nyimpan password ya kalau di blockchain itu tidak karena kita offline pun itu bisa konek sama blockchain sama ini nanti kalau online dia sinkronize lagi yang penting private key ini kita simpen kita simpen kita taruh di backup taruh di google mail atau di mana itu oke sama ini private key sama public key pembahasannya mungkin aku tidak terlalu detail ya nanti bisa cari di internet tapi kalau aku lihat gambarnya disini dijelaskan juga untuk private key sama public key oh iya mas gini mas kalau misalkan private key itu hilang di blockchain jadi sudah hilangkan akun ya iya hilang akun kecuali kalau masnya simpen private key dimana ditipin adik saudaranya kalau orang yang sudah biasa crypto biasanya itu sampai dikasihkan ke anak cucu buat backup oh iya kalau seperti itu ini ini akan masalah digital asset ya iya kita ingin masalah sampai ini dan itu memang sangat apa ya ya kalau itu hilang ya sudah kita punya hilang gitu aja berarti ya makanya sangat krusial kalau kita membahas ini kalau kita ngomong bahas soal private key sama public key ini masih bentuk contohnya aja sih jadi di fax itu bisa bisa create private key dari mana import private key dari fax wallet mobile itu bisa mas adam buka di fax wallet mobile itu sambil mas adam buka ya sambil aku tutupan tidak screenshot tadi di fax wallet mobile terus di sebelah kanan paling bawah itu ada akun ya ya ada akun terus kalau mas menu yang atas itu ada akun lagi ada fax account oh iya iya nah itu ada fax account from private key jadi kalau sudah backup akunnya fax mau dimasukkan ke ya ya iya kalau kalau tidak itu pas tidak lupa istri anak sama ini tak backup juga di google mail juga tak backup sama itu benar mas ya benar harus dimana-mana asetnya sih itu apa ya penggantinya nomor ATM atau reken bank itu bahasanya gitu yang punya jutaan sampai miliaran aset disana wah udah deh kalau sekali hilang udah stres ya iya ya sudah gila sama ini kalau private key hilang mau gimana sama ini asetnya kan berarti kan ngedon disana aja gak ada yang bisa ngambil gak ada yang bisa ini karena bahkan dari core developer pun juga tidak bisa mengembalikan private key karena itu di generate otomatis di tiap device ya dan itu yang tahu ya user member yang punya device-nya itu kasus user yang lainnya sangat beda jadi makanya itu sangat di manfi-manfi sama orang-orang itu private key ini sangat perlu disimpan sedangkan kalau untuk public key kita bisa melihatnya di fax follower itu bisa misalnya di akun aku tadi di akun WPS yang tadi fax yang kita bisa lihat public key nya disini di blockchain raw data nah ini kelihatan ini public key yang berawalan fax sekian-sekian itu public key sedangkan kalau public eh sorry kalau untuk private key itu depannya 5J yang tadi 5J kalau 5J ya kalau untuk private key di vexanium awalnya 5J sama ininya untuk mas Prasetyo atau mas Adam untuk private key sama public key nya vexanium ini ada yang bingung atau enggak untuk pengertian atau pembahasannya ini cukup paham sih pak untuk private key kan tadi itu kayak pahaman akun jangan sampai hilang itu ya iya itu rekeningmu secara digital sama ininya sudah enggak pakai ATM lagi private key yang kamu pegang beda mas Prasetyo ada pertanyaan enggak untuk private key sama public key sudah sih pak enggak ada ya pahaman kalau kita ngomong kalau produknya bank kalau kita lupa ATM sama bank bisa di riset tuh dari tempat mereka itu karena sentral mereka akan nyimpen data kita mungkin enggak disimpen data-data gini ini salah satu ini juga sih yang enggak tahu ini sebut keamanan atau ini ini juga berarti jadi tanggung jawab user sendiri karena ini ya karena tidak ada satupun pihak atau penjelenggara yang menyimpan private key kan soalnya kan kalau ngomong nyimpen private key bahaya juga tinggal import private key dan dikirim kemana-mana setnya jadi memang benar-benar tanggung jawabnya ini di usernya itu sendiri kalau betul ya untuk ngomong aplikasi di sentralize ya kita kan biasa ngomong aplikasi yang terminologi yang model sentralize kayak di google kayak di gojek sama ini semuanya kan disimpen dan kemarin kan ada kebocoran data tuh itu enggak menarik itu kalau kita lihat sebagai pemangku kepentingan itu nah blockchain ini salah satunya adalah merevolusi cara pencatatan dan kalau kita ngomong pencatatan itu bukan satu yang remeh kalau kita mencatat di sejarah dunia itu manusia itu bisa bergeser cara berinteraksinya begitu pertama kali mesin cetak ditemukan karma geras sama si siapa itu ya itu bisa merevolusi cara manusia berinteraksi dan ini ketika blockchain ditemukan ini juga bisa merubah cara manusia mencatat dan yang kedua waktu itu ada mesin pencatat akutansi yang cuma single entry itu bisa jadi double entry dan sekarang di revolusi 4.0 ini ada sistem blockchain ini jadi semakin teman-teman memahami blockchain memahami manfaat sama use case-nya itu akan semakin tahu kegunaan blockchain ke depannya itu seperti apa jadi bukan cuma untuk trading aja trading cuma salah satu use case yang lain tapi pemanfaatannya bisa lebih luas lagi kayak Bang Acam atau Mas Prasetyo mau bikin tesis soal pemanfaatan blockchain untuk dunia kesehatan untuk COVID menyimpan untuk record medis transaksi menyimpan medical record kalau kita lihat sekarang di Indonesia itu kan sangat lemah pencatatan medical kalau dari rumah sakit A kita mau periksa rumah sakit B kita harus ditanya lagi seperti apa tidak ada pencatatan yang sifatnya itu yang apa ya yang saling sinkron jadi harusnya setelah dari rumah sakit A ini ketika data ini sudah disimpan database ini harusnya sudah bisa diakses sama rumah sakit B dan itu yang bisa menjembatan itu adalah blockchain selama ini dan itu memang belum ada yang bikin selama ini selama ini emang kendalanya untuk pertemuan hari ini mungkin bisa dipadatkan sampai sini jadi sisanya kita tinggal ini aja tinggal hanya jawab sederhana siap betul nanti kalau botong materinya nanti tak kirim di grup ya boleh mas kirim ya mas ya menarik ini soalnya siap untuk ini ada pertanyaan gak mas aku kalau ini bagaimana itu monggo kalau mau ditanyakan mumpung kita masih disini kalau di grup mungkin sungkan atau apa karena ada fakur bisa ditanyakan iya iya jadi sungkan mau nanya itu gak apa-apa aku kan kemarin tanyain mungkin dari teman-teman terharga kalau mau nanya nanti kalau foto sama ini nya ya tinggal tanya aja sih sama ini nya gak ada yang ditanyakan nih soal Vexanium apalagi soal ini kalau ngomong untuk trading itu itu kayaknya masih belum ya trading nya untungnya masih belum sama ini cuma disini sudah ada basic apa ya convert in USD nya kan kelihatan sama ini iya betul USD nya kelihatan harganya juga kelihatan perberapa-berapanya ini juga kelihatan ya ini sih so far sih jauh ini Vexanium juga kelihatan berapa ininya dan di Vexplorer ini juga kelihatan nodes-nodes mana yang create block baru ini bloknya Vexanium ini tercipta tiap detik loh kalau di Bitcoin kalau gak salah sekitar 10 menitan saya ngeliat ini real time cepet ya jalan terus jalan terus sampai untuk blockchain itu memang gak murah ya kalau ngomongnya karena dia untuk nge-save data itu begitu besar sama ini benar-benar 60 juta ini hampir 10 giga kemarin kalau kita mau sinkronis data itu untuk soal-soal ini tampilan Vexplorer sama ini ada yang mau ditanyakan ini kita punya ini ya punya searching di sini ya dan di input di sini tuh bisa nomor blog XID untuk nama akun itu itu aja sih sama ini pilihan yang bisa dimasukkan jadi kita masukkan XID yang ini bisa di sini atau nomor blognya sama itu itu juga bisa yang ini bisa di input juga sama nama akun misalnya nama akun Bang Adam yang kemarin itu juga bisa ditampilkan di sini iya-iya benar waktu itu masnya juga nge-share kan di group ya ya iya bisa langsung kelihatan sama ini oke berarti untuk pertemuan pertama tak cukup sampai di sini kalau ada sebelum tak tutup ada yang mau ditanyakan kalau tidak ada mungkin bisa ditutup sudah cukup jelas sih kalau bagi Adam ya ini mungkin nanti Adam sambil ngeliat-ngeliat materi kalau Adam bingung Adam langsung tanya aja di group deh mas boleh-boleh dan kalau Adam mau nanya juga nih mas kalau misalkan ini pertemuan pertama kita apa besok lanjut lagi berarti ya atau mau hari apa tuh mas hari-hari-hari kreatif aja oh hari kerja berarti ya hari kerja oh oh iya siap-siap oke mas kalau aku bisa memanfaatkan saya bisa cuma aku takutnya karena Bang Adam ini kan nanti kan bertanggung jawab untuk akunnya ini jadi tak jawabkan segitil mungkin oh iya siap-siap benar-benar bisa sama ini karena nanti mau wakili mau wakili setupnya teman-teman universitasnya nanti di tempat itu juga akan ada yang ini juga yang setup soal oh iya iya berikutnya ya sekitaran itu aja ya nanti kalau ada yang butuh lebih di dalam lagi nanti aku info soal yang penting Adam memahami beberapa materinya ini sebelum nanti kita setup kita praktek mungkin di pertemuan ketiga ya boleh nanti pakai yang bisiknya Bang Adam itu yang Mac Pro-nya punya kantor bisa atau alternatif yang dua pakai GPS GPS jadi kalau misalkan mau pakai Mac sendiri berarti Adam harus siap-siap Ubuntu versi 18 ya iya oke oke jaringan paling sama jaringan sih kalau misalkan memang ada kendala-kendala udah pasti nanti saya saranin pakai GPS mas kalau misalkan nanti ada kendala ini kan saya mau coba pakai Mac yang nggak terpakai dulu ya nanti saya installin virtual machine dan sama Ubuntu kalau misalkan ada kendala yaudah nanti saya cobanya di VPS ya ya harusnya sih bisa sih mas soalnya yang penting ini kalau sudah bisa terinstall Ubuntu ya itu nanti kalau bisa installnya di bagian root ya di bagian root itu biar nggak ada ini root atau kalau ini yang paling atas super-super user lah ya iya nanti ada beberapa permission access file sama directory yang dibutuhkan kalau nggak nanti biasanya error itu oh iya saya paham siap-siap mas oke oke ini gini aja dulu ya selanjut nanti hari senen lah ya siap-siap atau nanti kalau memang anda ini ya di grup WA ya oh iya siap-siap nanti biasa mas ya nanti aku dikirimi juga mas Adam ya ini ya recording-nya ya apa mas oh recording oh recording-nya 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 oh iya iya nanti saya upload ya mas siap-siap siap-siap thank you bang Adam terima kasih juga ya mas Arief iya thank you juga mas tersebut ya terima kasih salam wa'alaikumsalam ưỡi nanti Terima kasih.